Jika mau mulai usaha itu, pertama itu jangan gengsi, merduanya itu yang penting yakin. Perkenalkan nama saya Abu Diri, saya pengili dari sate daun. Sate Haji Daud. Oh dulu dipikul, keliling berarti ya? Keliling, kelilingnya kemana aja pak? Kelilingnya di daerah Prunas Banyumane. Oh di berapa tahun ini lupa? Tahun 75 terus tahun 80an pakai gerobat dorong. 5 tahun keliling terus habis itu pakai gerobat dorong. Dorong hampir 10 tahun, setelah itu pakai gerobat serval itu. Kaki lima, tahun 80an terus pakai kaki lima. Terus pakai mobil ini mulai apa? Itu tahun 2014. Kenapa kok mulai pakai mobil pak? Karena ini tidak ada penitipan untuk gerobat, sudah susah. Ini dimana aja pak yang pakai mobil pak? Ini di jalan Jemara. Jemara ada? Ada. Terus di Banyumane ada. Berarti ada berapa titik? Ada. Kalau di Banyumane sendiri ada 3. Satu mobil itu bawa berapa tusuk satu pak? Kurang lebih ini 4.800. Kalau tiga mobil berarti 12.000? Iya. Masa Allah. Bagus banget ya pak ya. Satu hari itu pak ya? Satu hari. Apa? Sebelum PPKM pak? Kalau sebelum PPKM kurang lebih HBC 10.000. 10.000? 10.000? Satu tempat 10.000? Masa Allah. Masa Allah. Berarti kalau tiga tempat dulu 30.000 tusuk? Wah luar biasa. 30.000 tusuk itu sekitar berapa kilo? Ayam apa pak? Kalau 10.000 nya kurang lebih 2 kital. 10.000 nya cuma 500.000? Ya 100 ayam. 100 ekor ayam. Kalau ini balungan ya bu ya? Iya. Masa. Ramai juga ya bu yang pesan balungan ya bu ya? Banyak yang minat pak. Oh punya yang minat ya? Cuma dah habis. Banyak yang minat ya. Kalau balungan itu sepert porsinya berapa pak? Segini Rp 5.000. Sekitu penyak Rp 5.000? Iya. Masa Allah murah banget ya bu. Satu tempat tusuk. Kalau satenya sendiri berapa pak? Tosuk nya ada yang Rp 15.000. Kambing sapi Rp 30.000. Oh kambing sapi Rp 30.000. Oh kambing sapi Rp 30.000. Kalau ini bawa balungan berapa kilo ke hari ini bu? Ya pasti mas, tergantung-gantungnya. Oh tergantung-gantungnya? Ya 50 kilo, 60 kilo gitu. Oh 60 kilo. Iya. Palingka 50 kiloan ya? Iya. 50 kilo balungan ya? Iya. Nah kalau satenya hari ini bawa berapa? Rp 60 kilo. Satenya? Iya. Berapa tusuk tepung? Sekitar Rp 4.000. Rp 4.000. Rp 4.000-an ya? Rp 4.000-an ya? Ada ampelah sama api. Oh api saya. Yang khususnya nggak ada ya? Kita buang. Oh khususnya dibuang. Di rata-rata aja pak kalau nggak keberatan. Kalau sehari itu satu titik gini omset sampai berapa pak? Kotor kurang lebih Rp 6.000.000. Kotor Rp 6.000.000. Satu titik? Iya. Berarti tiga titik ya Rp 6.000.000-an ya pak ya? Kalau satu tunggu sini ini bisa bakar sampai berapa tusuk sih pak? Satu kali bisa sampai Rp 500.000. Oh satu tunggu ini Rp 500? Iya. Rp 500.000. Mantap ya pak. Kalau bakar ini berapa menit pak? 7 menit. 7 menitan? 7 menitan. Hep 2.000.000. Baginya kita selalu fresh. Baginya fresh? Iya. Dipotong pagi. Dipotong. Subuh itu mulai motong. Jam 12.00 itu ayam nanti datang dari PT. Subuh itu sudah motong. Jam 16.00 sampai jam 12.00 siang tadi kita menu ngiris dagingnya sama nyunduk. upirahat sebetar jam 3 berangkat jam 4 sudah mulai ngelayan pembeli kita makanya kacang, daun jeruk sama gula merah bawang merah, bawang bukti sama lombok merah kacangnya khusus gak Pak? kacangnya kita khusus kacangnya kita pakai kacang jawa karena ada kacang india sama kacang lokal jawa kita pakai yang lokal rasanya agak gurih lagi gurih ya Pak itu kacangnya di sangrai atau di gurih? di goreng kita pakai minyak kalau di sangrai nanti gak enak ya ada yang sangrai orang-orang, tapi kita dipakai kecapnya khusus gak Pak? kita pakenya kecap lele kecap merek lele 30 tusuk jadi 1 buku kecap gitu ya 30 tusuk ya 30 tusuk ya 30 tusuk ya 30 tusuk ya jatiraya tempatnya di depan BRI di sini buka dari jam 3 sampai jam 10 malam jam 3 sampai 10 malam tiap hari ya Pak ya tiap hari ya oke buat teman-teman yang mau belajar bisa langsung ini nanti saya kasih tau resep semua gratis saya itu kalau punya ilmu suruh bagi keinginan Pak Abu untuk usaha ini kedepannya gimana Pak seperti apa Pak apa yang masih keinginan nanti kita rencana bikin rumah-rumah makan nanti mau makan saja nondoknya gede-gede ini dong ya ini mewah selamat menikmati